Sitangan Halilintar Jilid 15. Siau Beng yang sudah berusia 20 tahun itu menjadi seorang pemuda dewasa yang berwajah tampan gagah, tubuhnya sedang dan tegap sekali, namun tampak kecil berhadapan dengan asyong. Pakaiannya juga sederhana. Ma Gil memang mendidik agar pemuda ini mempunyai sikap hidup sederhana, kesederhanaan yang timbul dari kerendahan hati dan tidak mudah tergiru oleh keadaan lahiriah yang serba mewah dan gemerlapan. Namun, kesederhanaan pakaiannya tidak menyembunyikan ketampanan Siau Beng. Sepasang matanya tajam bersinar-sinar, penuh semangat dan kegembiraan hidup, dan pandang matanya amat tajam, sinar matanya terkadang mencorong. Hidungnya mancung dan bibirnya selalu terhias senyum, senyuman khas yang jenaka dari orang yang suka bergurau dan yang memandang segala sesuatu dari segi keindahannya. Nah, asyong sekarang kita mau latihan apa tanya Siau Beng. Sejak kecil, dia biasa memanggil raksasa itu asyong begitu saja, dan asyong juga menyebutnya Siau Beng. Hubungan mereka akrab karena asyong memang tidak dianggap sebagai pelayan, melainkan sebagai keluarga sendiri. Tiga tahun yang lalu, setelah Pak In San Jing meninggal dunia karena usia tua, pondok itu menjadi tempat tinggal Ma Diok dan asyong tetap dipertahankan sebagai anggota keluarga. Asyong menyeringai. Dia tahu, berlatih apapun juga dengan Siau Beng, dia pasti akan kalah. Sejak Siau Beng berusia 15 tahun, 5 tahun yang lalu, dia sudah tersusul dan kalah dalam segala hal baik itu dalam ilmu Ba'atulis, menghafat ayat-ayat kitab suci, maupun ilmu-ilmu silat yang pernah mereka pelajari. Adu lari dia kalah cepat, adu loncat kalah tinggi. Hanya kekuatan tenaga kasar atau GWA Kang, tenaga luar, saja ia mampu mengalahkan Siau Beng, akan tetapi kalau adu tenaga sakti atau tenaga dalam, dia masih kalah kuat. Apalagi dalam ilmu silat. Dia kalah cepat dan kalah mahir. Mungkin dalam ilmu Tiat Pong San, ilmu kebal baju besi, dia lebih kuat daripada Siau Beng. Sesukamulah, ilmu apa yang akan kau perlihatkan hari ini, Siau Beng? Sekali ini akan kuusahakan untuk mengalahkanmu sekarang begini saja, Asyong. Kita tidak melatih ilmu tertentu, akan tetapi melatih semuanya-semuanya, apa maksudmu begini, kita bertanding seolah dua orang musuh yang saling berhadapan. Jadi, kita keluarkan semua ilmu yang kita kuasai untuk mendapatkan kemenangan, mendengar tantangan ini, Asyong tertawa. Hehehe, kalau secara bebas begitu, engkau pasti akan kalah, Siau Beng, Siau Beng juga tertawa. Hem, benarkah? Kalau belum dicoba, bagaimana engkau bisa memastikan begitu kau tahu? Aku mempunyai ilmu bulat yang tidak pernah kau pelajari. Sekali sebuah anggauta badanmu tertangkap olehku, engkau akan ku buat tidak berdaya dan akan kalah. Kata Asyong sungguh-sungguh dan jawaban ini saja menunjukkan bahwa dia jujur atau kurang cerdik. Masa dalam pertandingan mencari kemenangan, dia sudah memberitahukan rahasia kemenangannya. Akan tetapi biarpun jujur dan kurang cerdik, Asyong bukan sembelarangan membual. Dalam pertandingan itu, tentu saja mereka berdua sudah menguasai benar ilmunya dan dapat membatasi tenaganya sehingga kalau pukulan mengenai anggauta tubuh lawan, pukulan itu hanya mengandung sebagian tenaga saja. Dan pukulan Siau Beng yang tidak dilakukan dengan tenaga sepenuhnya itu, dapat diterima oleh tubuhnya yang dilindungi kekebalan dengan baik. Sebaliknya kalau sampai tangan, kaki, punda atau pinggang Siau Beng dapat ditangkapnya, dia akan membuat Siau Beng tidak mampu berkutik lagi dengan pitingan-pitingan dan kuncian-kuncian ilmu bulatnya. Baiklah, sekarang kita bertaruh, kata Siau Beng. Ayah tadi memesan agar siang nanti selain masak sayur seperti biasa juga kita harus merebus 6 butir telur, untuk ayah 2 butir dan kita masing-masing 2 butir. Nah, kita pertaruhkan 2 butir telur kita, kalau aku kalah, 2 butir telur untukku untukmu dan sebaliknya kalau aku menang, engkau harus makan dengan sayur dan 2 butir telurmu kau berikan padaku. Asyong membelalakan matanya yang sudah lebar itu sehingga mendelik seperti mati sapi. Jadi semua 4 butir telur rebus untuk makan siangku nanti? Hem ingat, engkau harus dapat mengalahkan aku lebih dulu Siau Beng mengingatkannya. Baik, mari kita mulai. Demi untuk 2 butir telur rebus, sekali ini aku pasti menang kata Asyong. Keduanya lalu memasang kuda-kuda yang sama, kedua kaki dipentang lebar, kedua lutut ditekuk dan dalam keadaan seperti menunggang kuda, mereka saling berhadapan. Kuda-kuda yang kokoh, namun karena bentuk tubuh Asyong demikian besar, maka dia tampak lebih kokoh. Nah, mulailah, Asyong Siau Beng menantang. Asyong mulai menerjang maju. Gerakannya kuat dan cepat, kedua lengannya yang panjang besar itu seperti 2 buah lengan biruang yang menyabar. Siau Beng mengenal gerakan ini, mengelap dan membalas. Akan tetapi karena Asyong juga mengenal gerakannya, maka Asyong dapat pula menangkis. Keduanya mulai saling serang dengan seru. Kalau ada orang menonton pertandingan itu, dia tentu akan khawatir. Tampaknya mereka itu saling serang dengan sungguh-sungguh dan gerakan sepasang tangan mereka mengeluarkan bunyi bersiutan. Akan tetapi dua orang itu telah menguasai ilmu mereka sehingga kalau ada tangan mereka yang mengenai sasaran, sebelum tangan itu menyentuh tubuh lawan, tangan itu tentu akan dikurangi tenaganya sehingga tidak akan membahayakan tubuh yang terpukul. Karena sifat pertandingan ini hanya latihan, maka mereka lebih mengutamakan gerakan otomatis untuk membuat seluruh perasaan mereka hidup dan menyatu dengan ilmu silat yang mereka mainkan. H.I.I. Tanda Seru Asyong membentak dan dia sudah menyerang derigan jurus yang paling disukainya, yaitu jurus Sem Hoan Cugolat, tiga lingkaran bungkus bulan. Tubuhnya menyerang dengan kaki melakukan gerakan berputar seperti melingkar-lingkar tiga kali dan dengan demikian dia menyerang lawan dari tiga jurusan yang berbeda. S.I.O. Beng mengelah ke belakang, lalu memutar tubuh dan menangkis dengan jurus Pek Liong Pai Bwe, naga putih sabetkan ekor. Duk-duk dua kali serangan Asyong dapat ditangkis dan keduanya tergetar sehingga terdorong mundur. S.I.O. Beng membentak dan tangan kanannya membentuk seperti leher burung bangau, jari-jarinya disatukan menotok ke arah ulu hati Asyong dengan jurus Pek Kote Kau, bangau putih mematuk ikan. Namun Asyong maklum akan bahayanya serangan ini dan dia sudah memutar lengan kanannya dari samping, menangkis dengan gerakan memutar dengan jurus Tutuilin Chiang, mendorong roboh lonceng emas. Demikianlah, kedua orang itu saling serang dengan serunya. Tentu saja kalau S.I.O. Beng menghendaki, dengan Ginkang, ilmu meringankan tubuh, dan Sinkang, tenaga sakti, yang lebih hunggul, dia akan mampu merobohkan Asyong lebih cepat, namun untuk itu dia harus menggunakan tenaga dalam dan hal itu tentu akan membuat Asyong terluka cukup parah. Dia tidak menghendaki hal ini terjadi, maka pertandingan yang sesungguhnya hanya latihan itu berjalan seru, seimbang dan lama. Akhirnya, setelah mandi peluh dan merasa sudah cukup puas dengan latihan itu, Asyong mengeluarkan simpanannya yang akan membuat dia dapat menikmati dua butir telur rebus tambahan. Tiba-tiba dia membuat gerakan aneh dan tahu-tahu jari-jari tangan kanannya yang besar itu sudah dapat menyambar dan menangkap lengan kiri S.I.O. Beng. Asyong memang pandai ilmu gulat yang dipelajarinya dari seorang pemburu binatang berbang sahui yang kesasar ketahisan. Bagi seorang ahli gulat, sekali lengan lawan dapat tertangkap, maka lengan itu akan dipuntir dan dipelikung dalam jurus kuncian yang akan membuat lawan tidak berdaya lagi. Asyong sudah kegirangan dan hendak menelikung lengan itu. Akan tetapi tiba-tiba S.I.O. Beng membuat gerakan dari samping, tangan kirinya menampar pangkal lengan Asyong yang menangkapnya, di susul tamparan lain yang mengenai pundak raksasa itu. Plak! Plak Asyong berseru kaget, pegangannya terlepas karena dia merasa lengan kanannya seperti lumpuh dan ketika tamparan kedua mengenai pundaknya, dia pun terpelanting roboh. Asyong merangkak bangun dan memandang kepada S.I.O. Beng dengan matlah, terbelalak. Huh, ilmu tamparan macam apa itu? Kenapa aku tidak mengenalnya itu bukan ilmu yang kau pelajari dari suhu? Engkau menggunakan ilmu dari luar, kau curang, S.I.O. Beng Asyong menegur, penasaran karena dia kalah sehingga kehilangan dua butir telur rebusnya. Tidak, Asyong. Itu adalah ilmu silat Louis Kong Chiang, memang belum kau kenai, akan tetapi bukan ilmu dari luar, melainkan ilmu warisan dari ayah kandungku. Karena tadi aku sudah kau pegang dan hampir kau kuasai, maka dalam kegugupanku, aku terpaksa menggunakan Louis Kong Chiang. Biarlah aku mengaku kalah dan dua butir telur rebusku siang ini boleh kau makan. Nanti dulu. Soal telur rebus gampang. Akan tetapi engkau tadi bicara tentang warisan dari ayah kandungmu. Malo Si Chu masih hidup, bagaimana bisa dikatakan dia meninggalkan warisan untuk Mus Yau Beng menjadi bingung. Magiok yang selama ini dia anggap sebagai ayah kandungnya, dua tahun yang lalu menyerahkan kitab Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat kepadanya dan menceritakan tentang Lau Heng San, ayah kandungnya yang tewas sampyuh, sama-sama tewas, dengan seorang pembesar mancu. Magiok juga menceritakan tentang ibunya yang meninggal dunia ketika melahirkan dia. Baru dia tahu bahwa Magiok hanyalah ayah angkatnya. Dia lalu melatih diri dengan ilmu silat peninggalan ayah kandungnya itu. Dia masih menganggap Magiok sebagai ayahnya sendiri dan tidak menceritakan tentang rahasia dirinya kepada orang lain. Akan tetapi dia kelepasan bicara sehingga membuka rahasianya sendiri. Maka, kini dia tidak mampu menjawab, hanya memandang Asyong dengan muka bodoh. Sian Chai. Sudah waktunya engkau mengetahui juga kenyataan itu, Asyong, karena engkau lah yang akan menemani Siobeng dalam perantauannya di dunia Kangong sebagai seorang pendekar, melanjutkan cita-cita ayah kandungnya, sesosok bayangan berkelebat dan Magiok telah berdiri di dekat mereka. Magiok kini sudah menjadi seorang kakek berusia 65 tahun, Namun dia masih tampak gagah perkasa dan berwibawa walaupun rambutnya sudah bercampur banyak uban. Asyong memandang kepada Magiok dengan macek bodoh. Apa artinya ini semua? Malo sih cuma Magiok duduk bersilah di atas sebuah batu bundar yang menjadi tempat duduk yang dia senangi. Seringkali bekas pimpinan pejuang itu duduk melamun di etas batu ini seorang diri. Kalian duduklah dan dengarkan kata-kataku. Aku ingin bicara tentang hal yang penting. Dengan kalian, Xiao Beng dan Asyong duduk di atas batu di depan kakek itu dan siap mendengarkan Asyong. Ketahuilah bahwa Xiao Beng ini sebenarnya bermargalau. Mendiang ayah kandungnya bernama Lau Heng San, seorang pendekar besar yang gagah perkasa dan yang dahulu dijuluki orang sitangan halilintar. Sayang bahwa dia ditipu dan terbujuk oleh seorang pembesar mancu sehinggalah menjadi kaki tangannya, menentang kaum pejuang yang gigi melawan penjajah mancu. Akan tetapi dia sadar bahwa dia tertipu lalu memberontak dan membunuh pembesar mancu itu berikut para jagoannya. Istrinya yang bernama Bu Kui Siang sedang mengandung ketika itu dan aku membantunya melarikan diri dari pembalasan orang-orang mancu. Aku membawa Kui Siang menuju ke sini, akan tetapi di tengah perjalanan ia melahirkan. Kami diserang orang-orang jahat. Aku dapat mengusir mereka akan tetapi Kui Siang meninggal dunia ketika melahirkan Lau Beng ini. Asyong dengan muka sedih memandang kepada Siang Beng dan berkata, Aku ikut merasa berduka mendengar tentang ayah ibumu, Siang Beng. Ah, semua itu sudah berlalu, Asyong. Aku yakin ayah dan ibu kandungku telah mendapatkan tempat yang tenteram dan damai abadi. Kita tidak perlu berduka lagi untuk mereka, kata Siang Beng. Siang Beng benar, Asyong. Nah, sekarang kalian berdua dengarlah baik-baik. Siang Beng, setelah engkau mempelajari Ngorong Heng Lian Hoan Kun Hoat peninggalan ayah kandungmu, maka tidak ada ilmu lain lagi yang dapat kuajarkan kepadamu. Juga engkau telah mewarisi semua ilmu yang dulu diajarkan mendilang peti insan jin. Maka, sekarang tibalah saatnya bagaimu untuk turun gunung. Bekal kekuatan jasmani telah engkau miliki, juga bekal kekuatan rohani telah banyak kau pelajari dari aku dan peti insan jin. Engkau boleh melanjutkan perjuanganku, perjuangan ayah kandungmu, dan engkau sudah sepatutnya memakai julukan si tangan halilintar. Dengan julukan ini engkau akan membersihkan nama ayah kandungmu yang sempat ternoda karena bujukan orang mancu. Dengan perbuatan-perbuatanmu yang bijaksana sebagai seorang pendekar budiman, maka nama si tangan halilintar akan terangkat, yang berarti engkau juga mengangkat nama dan kehormatan ayah kandungmu. Dan engkau, Asyong, engkau bantulah Siau Beng dalam segala hal. Engkau jadilah seperti saudara sendiri, menentukan jalan hidup kalian masing-masing. Aku hanya dapat mendoakan dari sini semoga Tuhan selalu melindungi kalian dan memberi bimbingan ke arah jalan yang benar dan baik. Dua orang muda itu sudah mengenal watak Magyok. Pendekar ini, sekali mengeluarkan kata-kata, tidak mungkin dibantah dan apa, yang dikatakan itu selalu benar. Maka keduanya lalu mengtitik angguk. Baik, ayah. Saya akan menaati perintah ayah, kata Siau Beng. Saya akan menemani Siau Beng kemanapun dia pergi, malo si cu kata Asyong dengan wajah yang agak sedih dan bingung. Pikirannya kacau. Kemana mereka harus pergi? Dia tidak mengenal daerah di luar pegunungan Taishan ini. Nah, berkemaslah kalian. Bawa sembuh pakaian, bungkus dengan kain dan gendong buntalan pakaian itu. Siau Beng, ada sisa sekantung emas di dalam peti pakaian ku itu, boleh kau ambil dan kau bawa sebagai bekal kalian di perjalanan. Ketika dua orang muda itu bangkit dan hendak melaksanakan perintah itu, Magyok bertanya kepada Asyong. Asyong, apakah enam butir telur itu sudah kau rebus Asyong memandang heran? Sudah, lo si cu, bawalah sisa roti kering dan daging kering dari dapur, juga enam butir telur rebus. Bawalah untuk bekal kalian menuruni gunung, dua orang muda itu dengan patuh melaksanakan semua perintah Magyok. Setelah siap, sambil menggendong buntalan pakaian masing-masing, mereka menghadap lagi kepada Magyok yang masih duduk di atas batu bundar. Siau Beng menjatuhkan diri di atas lututnya dan Asyong mengikuti perbuatannya. Sambil berlutut di depan Magyok, Siau Beng berkata dengan suara perlahan. Ayah, masih ada sebuah pertanyaan lagi yang sampai sekarang belum ayah jawab, Magyok mengangguk-angguk. Ada sebuah pantangan besar bagi seorang pendekar, Siau Beng. Seorang pendekar haruslah bersikap adil dan kalau pantangan ini kau langgar, maka engkau akan kehilangan pertimbangan yang adil itu dan engkau tidak pantas menjadi pendekar. Pantangan itu adalah dendam sakit hati. Segala tindakan yang didasari dendam, merupakan tindakan balas dendam yang timbul dari kemarahan dan kebencian, dan sama sekali tidak diukur dengan keadilan lagi. Bahkan tindakan balas dendam menimbulkan perbuatan kejam, terkadang bahkan jahat. Engkau tentu hendak menanyakan siapa mereka yang menyerang aku sehingga ibumu sampai meninggal ketika melahirkan, bukan benar, ayah. Ayah sudah menceritakan tentang kematian ayah Lao Heng San yang telah berhasil membunuh musuh-musuhnya sehingga tidak ada penasaran lagi. Akan tetapi kematian ibu yang disebabkan serangan orang jahat. Saya tidak akan menentang orang itu karena balas dendam. Kalau nanti saya mendapatkan bahwa dia kini menjadi orang baik-baik, saya tidak akan mengganggunya. Akan tetapi kalau dia masih menjadi orang jahat, saya akan menentangnya, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menentang kejahatan seperti yang suhu Pak In San Jin dan ayah ajarkan kepada saya selama ini, baiklah kalau begitu. Para penyerang itu adalah Hoi Kiam Lomo, seorang datuk sungai Wong Ho. Dia lihai sekali akan tetapi sekarang tentu sudah sangat tua kalau dia masih hidup. Mungkin sekarang usianya sudah 85 tahun. Ketika itu dia menyerang bersama muridnya yang bernama Ken Oke dan empat orang anak buahnya. Aku berhasil membunuh empat orang anak buah itu, akan tetapi Hoi Kiam Lomo dan Ken Oke sempat melarikan diri. Terima kasih, ayah, kata Siaw Beng. Asyong, kata Magyok sambil tersenyum. Engkau agaknya juga hendak menyatakan sesuatu. Kalau ada yang mengganggu hati dan pikiranmu, katakanlah dalam kesempatan terakhir ini, Asyong yang semula ragu-ragu, lalu berkata, hanya ini, Lo Si Chu. Kalau kami berdua pergi meninggalkan tempat ini, lalu, lalu bagaimana dengan Lo Si Chu? Siapa yang akan mengerjakan kesemuanya itu? Mengangsuwair, membersihkan rumah dan pekarangan, mencuci dan memasak. Ah, bagaimana Lo Si Chu dapat hidup seorang diri di sini? Tidak ada yang mengurus, tidak ada yang membantu. Sungguh, saya, saya tidak tega, Lo Si Chu, Magyok tersenyum. Mendiang Pak Insanjin berkata benar ketika mengatakan kepadaku bahwa engkau yang tampak kasar ini memiliki hati yang lembut, di dalam batu yang sederhana itu tersimpan emas. Jangan khawatir, Asyong. Aku adalah seorang yang sudah biasa hidup sendiri dan siapa tahu mungkin aku pun akan turun dari puncak ini. Temanilah saja Siobeng, kalian berdua dapat saling bantu sehingga kalian akan dapat menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Nah, sekarang berangkatlah Siobeng dan Asyong lalu berangkat. Mereka menuruni puncak. Kalau Siobeng dengan langkah tegap terus maju ke depan, adalah Asyong yang berjalan di belakangnya, beberapa kali menengok dan diam-diam laki-laki kasar tinggi besar itu menggunakan punggung kepalan tangan kanannya untuk mengusap air matu yang membasai kedua matanya. Kota Sao Chiu merupakan kota yang ramai. Pada waktu bangsa Manchu menyerbu ke China, kota itu pun menjadi kacau dan rusak. Akan tetapi sekarang kota itu telah dibangun kembali. Pemerintah baru, yaitu dinasti Cheng atau pemerintah penjajah Manchu maklum bahwa kota ini merupakan pasaran yang ramai untuk berdagang. Di sini pemerintah dapat memperoleh banyak penghasilan dari pemungutan pajak dan pemungutan-pemungutan lain sehingga pemerintah perlu membangun kota itu, menjaganya agar aman sehingga rakyat dapat berdagang dengan leluasa. Karena semakin maju dan ramai, maka rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makan yang besar bermunculan seperti jamur di musim hujan. Di sudut barat kota itu berdiri sebuah rumah makan besar dengan nama Hotin Jaikuan, rumah makan Hotin. Rumah makan itu selain mempunyai sebuah ruangan besar di bawah, di bagian atas juga ada letengnya yang memiliki ruangan cukup luas pula. Kalau di ruangan bawah, rumah makan itu mampu menampung sekitar 300 orang tamu, di bagian loteng mampu menampung kurang lebih 100 orang tamu. Rumah makan Hotin ini merupakan sebuah di antara 3 buah restoran terbesar di kota Sao Siu dan restoran ini khusus menghidangkan masakan suku Hek dari utara. Pada pagi hari itu, suasana kota sudah ramai. Toko-toko sudah buka dan yang paling ramai adalah toko-toko besar yang menjual rempah-rempah dan toko-toko kelontong atau toko-toko kain. Di situ orang berjual beli dengan ramainya. Sepagi itu restoran-restoran masih sunyi. Biasanya, para tamu yang bermalam di hotel-hotel, kalau pagi cukup dengan sarapan bubur atau makanan kecil yang dijual oleh penjaja makanan di depan hotel-hotel itu. Kalau hendak makan siang atau makan malam dengan kawan-kawan yang mereka sebut makan besar, barulah mereka berkunjung ke restoran, memesan masakan-masakan yang lezat dan mahal, lalu makan-makan sambil minum arak sampai mabuk. Akan tetapi, pada pagi hari itu sudah ada belasan tamu yang duduk di ruangan bawah rumah makan hotin. Mereka pada umumnya para pedagang kaya yang untuk sarapan pagi saja ingin menikmati masakan yang lezat dan mahal dari rumah makan besar yang terkenal di kota Saoqiu itu. Kecuali dua orang tamu yang sama sekali tidak mendatangkan kesan sebagai saudagar kaya, bahkan mereka tampak seperti dua orang dusun yang berpakaian sederhana sekali walaupun bersih. Mereka masing-masing menggendong buntalan kain dan kini mereka melepaskan buntalan kain dari punggung dan menaruh di atas lantai dekat meja yang mereka hadapi. Mereka itu bukan lain adalah Xiao Beng dan Asyong. Setelah melakukan perjalanan berbulan-bulan tanpa halangan di dalam perjalanan karena siapa yang hendak mengganggu dua orang dusun sederhana seperti mereka, pada pagi hari itu, pagi-pagi sekali mereka memasuki kota Saoqiu dan karena perut mereka terasa lapar, ketika mendom bau sedap masakan dari rumah makan hotin, mereka segera memasukinya. Seorang pelayan menghampiri mereka dengan alis berkerut. Dia pernah mengalami orang-orang yang uangnya tidak cukup untuk membayar makanan pesan masakan di rumah makan itu, maka pengalaman ini membuat dia berhati-hati. Apalagi melihat Asyong yang cengar-cengir mencoba menggerak-gerakan hidungnya yang besar pesek ketika mencium sedapnya masakan, dia merasa curiga. Bagaimana orang-orang dusun seperti mereka berani memasuki restoran hotin yang besar dan tentu saja masakannya serba mahal dan lezat? Biasanya hanya para saudagar kaya saja yang berpesta pora di sini. Belum pernah ada orang dusun makan di situ. Biasanya, orang dusun membeli makan di pinggir jalan, masakan yang murah. Kalian berdua masuk ke sini mau apakah sebuah pertanyaan yang kasar dan amat menghina dari seorang pelayan restoran kepada tamunya. Akan tetapi Xiao Beng dan Asyong tidak merasakan kekasaran itu, apalagi penghinaan. Pertanyaan itu hanya membuat Xiao Beng memandang kepada pelayan itu dengan heran. Sobat, melihat tulisan di luar itu, bukankah ini sebuah rumah makan? Kami lihat para tamu juga sedang makan. Tentu saja kami masuk ke sini untuk pesan makanan, kata Xiao Beng sambil tersenyum. Asyong mengangguk-angguk. Ya, pesan makan yang baunya sedap ini pelayan itu menyeringai, jelas dia memandang rendah. Hem, ketahuilah kalian berdua. Masakan di rumah makan kami ini mahal harganya. Jangan-jangan setelah makan kalian tidak mampu membayarnya mulailah Xiao Beng merasa bahwa orang ini memandang rendah kepada mereka, akan tetapi dia tidak marah, hanya tersenyum. Sebaliknya, Asyong juga mulai mengerti bahwa mereka disangka tidak mampu membayar harga makanan. Kebetulan dia yang diserahi membawa kantung uang mereka, maka dia lalu cepat membuka buntalan pakaiannya, mengeluarkan kantung uang itu dan membukanya di depan hidung pelayan sambil membentak. Tidak mampu membayar katamu. Lihat, kalau kepalamu dimasak pun agaknya kami masih mampu membayarnya. Tentu kepalamu tidak semahal ini, bukan dia mengguncang kantung itu sehingga terdengar bunyi gemerencing emas dan perak di dalamnya. Pelayan itu terbelalak ketika melihat betapa kantung itu berisi banyak sekali emas. Maaf, katanya Sambi membungkuk-bungkuk. Jiwi, kalian berdua, hendak memesan masakan apakah sikapnya seketika berubah, kini sopan, bahkan menjilat. Siau Beng tersenyum. Orang macam ini berwatak rendah. Suka menjilat yang di atas dan menghina yang di bawah, menjilat orang kaya dan menghina orang miskin. Hem, kami akan memesan, eh, apakah ada masakan kepala seperti yang dikatakan saudaraku tadi Siau Beng menggoda. Masakan, kepala pelayan itu otomatis memegangi kepalanya sendiri. Ah, tidak ada, tidak ada. Kalau tidak ada, kami memesan nasi dan dua macam masakan daging ayam dengan sayur, kata Siau Beng. Seperti masakan yang baunya terciur dari sini sekarang ini Aslong menambahkan. Dan minumnya, air teh pelayan itu kembali merasa heran. Biasanya, orang memesan masakan dengan minuman anggur atau arak, akan tetapi orang-orang dusun ini memesan minuman air teh. Dia mengangkat pundak lalu pergi untuk menyampaikan pesanan ini di bagian dakpur. Sambil menanti dihidangkannya pesanan mereka, dua orang itu memandang ke kanan-kiri. Segala yang terdapat di situ menarik perhatian mereka, terutama perhatian Aslong. Siau Beng masih mampu menahan keheranan dan kekagumannya, akan tetapi Aslong merasa kagum dan mulutnya berdecak-decak kalau melihat sesuatu yang membuatnya kagum dan heran. Seperti ukiran-ukiran pada dinding, lukisan-lukisan. Bahkan sumpit yang halus buatannya, yang sudah tersedia di dalam tempat sumpit di atas meja. Juga dia mengagumi pakaian orang-orang yang sedang makan minum di ruangan itu. Ketika dia melihat jalan tangga yang menuju ke loteng, dia berdiri untuk dapat melihat ke arah loteng. Lihat, di atas ada ruangannya lagi. Kita bisa duduk dan makan di sana katanya kepada Siau Beng. Siau Beng tersenyum dan menarik tangan Aslong agar duduk kembali. Sudahlah, di sini juga sama saja. Lihat, orang-orang lain juga makan di sini. Belum tentu kalau ruangan di atas itu untuk para tamu, mungkin untuk keluarga pemilik rumah nakan ini sendiri, katanya. Karena Siau Beng dan Aslong masih menunggu hidangan dan memperhatikan keadaan sekitarnya, tidak seperti para tamu lain yang sedang sibuk makan, maka perhatian mereka segera tertarik oleh munculnya dua orang laki-iaki dari luar rumah makan. Mereka memasuki ruangan itu dan Siau Beng merasa tertarik sekali karena dari langkah mereka, tahulah dia bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berisi. Dari langkah dan sikap mereka, dia tahu bahwa dua orang itu adalah ahli-ahli silap yang pandai. Tentu saja kemunculannya menarik perhatiannya. Aslong yang dalam banyak hal mengikuti gerak-gerik Siau Beng, juga segera menaruh perhatian kepada dua orang itu. Yang seorang berusia sekitar 50 tahun, tubuhnya tinggi kurus seperti bambu. Tampaknya lemah sakin kurusnya, seolah tertiup angin saja dia akan terpelanting. Juga sakin kurusnya, wajahnya seperti tengkorak terbungkus kulit, sehingga tampak menyeramkan. Orang kedua lebih tua, sekitar 53 tahun, tubuhnya sedang dan dia mengenakan jubah longgar kebesaran sehingga tampak lucu walaupun tampangnya boleh dibilang bersih tampan. Yang lebih menarik perhatian Siau Beng dan Aslong, di punggung kedua orang itu tergantung sebatang pedang. Menarik sekali melihat orang-orang ini berani membawa pedang di punggung mereka, begitu terang-terangan tidak disembunyikan. Padahal pada waktu itu, pemerintah kerajaan Cheng, yaitu pemerintah penjajah mancu, melarang keras rakyat bangsa Han, pribumi, membawa senjata di tempat umum. Maka, Siau Beng dapat menduga bahwa dua orang itu tentulah sebangsa pendekar yang terkadang tidak mengacuhkan larangan pemerintah penjajah yang mereka anggap musuh, atau mungkin juga mereka berdua sebangsa penjahat yang tentu saja tidak memperdulikan segala macam larangan. Maka diam-diam dia memperhatikan gerak-gerik dua orang itu. Dia melihat betapa dua orang itu celingukan dan menyapu ke seluruh ruangan, meti mereka seperti mencari-cari. Agaknya mereka tidak menemukan apa yang dicari karena. Lalu memasuki ruangan dan langsung saja mereka berdua melangkahkan kaki ke arah anak tangga yang menuju ke loteng atau ruangan atas. Pada saat itu, pelayan datang menghidangkan makanan yang dipesan Siau Beng dan Asyong. Dua piring nasi dan dua miring masakan, sepoci air teh dan mangkok-mangkok teh. Akan tetapi begitu meletakkan hidangan di atas meja, pelayan tadi melihat dua orang tadi hendak naik ke loteng. Hei, tidak boleh naik ke sana pelayan itu lalu berlari menghampiri dua orang itu, Asyong tidak peduli, begitu melihat nasi dan masakan, dia lalu mulai makan dengan lahapnya sehingga semangkok nasi itu habis dalam waktu cepat. Dia segera menyambar mangkok nasi kedua. Akan tetapi Siau Beng yang tertarik oleh gerak-gerik dua orang itu ingin melihat apa yang hendak dilakukan pelayan yang cerwet dan suka memandang rendah orang miskin dan menjilat orang kaya itu. Pelayan itu mendahului dua orang itu, menghadang dan menghalang mereka melangkah ke anak tangga. Harap jiwi, kalian berdua, tidak naik ke loteng karena pada saat ini loteng telah diborong oleh Song Loya, Shon Tua Song. Untuk pesta keluarganya dua orang tamu itu memang berpakaian agak kotor, agaknya karena habis melakukan perjalanan jauh sehingga sepatu mereka pun penuh debu. Maka pelayan itu pun agaknya kurang menghormati mereka. Orang yang tinggi kurus bermuka tengkorak itu berkata, suaranya serak, kami justru hendak bertemu Song Loya. Minggirlah kau akan tetapi pelayan itu berkeras melarang. Tidak, kalau tidak ada perkenan Song Loya, kami tidak berani membiarkan siapapun juga naik ke loteng. Apa buktinya bahwa jiwi merupakan tamu Song Loya? Buktinya orang kedua yang mukanya bersih dan bajunya kedodoran bertanya, lalu dijawabnya sendiri. Inilah buktinya dia menggerakkan tangan kiri menepuk pundak pelayan itu. Kemudian sambil tersenyum lebar kedua orang itu melanjutkan langkah mereka menaiki tangga yang menuju ke ruangan loteng di atas. Pelayan itu masih berdiri seperti tadi dan agaknya dia hanya berdiri melongo, tidak melakukan atau berkata apapun. Sementara itu, nasi dalam mangkau kedua juga sudah lenyap memasuki perut Asyong yang tadi masih merasa lapar. Hi, sobat pelayan. Tambah lagi nasinya dia berseru dan melihat pelayan itu masih bengong berdiri di bawah anak tangga, Asyong mengomel. Hi, budak uang. Kalau orang yang memanggil, engkau pura-pura tidak dengar. Kalau uang yang memanggil, engkau berlari menghampiri dengan ekor bergoyang-goyang karena tidak sabar. Dia bangkit berdiri dan melangkah lebar menghampiri pelayan yang masih berdiri bengong di bawah tangga yang menuju ke loteng. Hei, bung pelayan. Apakah engkau tuli dan gagu? Hayo tambah lagi nasi putih, dua mangkok, eh, tiga, lima mangkok. Cepat bentak Asyong sambil menyentuh lengan pelayan itu. Akan tetapi dia sendiri terkejut ketika tangannya merasa betapa lengan pelayan itu kaku. Taulah Asyong bahwa pelayan itu tidak mampu bergerak karena tubuhnya telah ditotok orang sehingga kaku. Setelah mengetahui keadaan pelayan itu, Asyong menepuk pundaknya dan menggunakan jari tangannya untuk membuka jalan darah yang tertotok sambil berkata, Hayo cepat ambilkan tambahan nasi seketika pelayan itu dapat bergerak kembali. Wajah pelayan itu menjadi pucat. Dia tahu bahwa tadi tubuhnya tidak mampu bergerak setelah tangan kiri tamu yang berjubah lebar itu menepuk pundaknya dan sekarang, setelah pemuda dusun tinggi besar itu menepuknya, dia dapat bergerak kembali. Baru dia menyadari bahwa dia berhadapan. Dengan orang pandai, maka sambil membungkuk-bungkuk dia lalu menyanggupi dan bergegas pergi ke dapur untuk mengambilkan lima mangkok nasi yang diminta Asyong. Siaobeng melihat ini semua. Ketika Asyong duduk kembali, dia berbisik. Asyong, di sini gawat, jangan bertindak sembrono. Jangan mencari pertengkaran dengan orang tanpa sebab yang pasti. Kita tidak tahu orang-orang macam apa yang sedang berkumpul di atas itu, sambil mulai makan nasi dari mangkok ketiga, Asyong menjawab. Hem, masa bodoh amat. Asalkan mereka tidak mengganggu kita, aku pun tidak peduli, keduanya makan minum dan seakan sudah melupakan lagi peristiwa tadi. Dari tempat mereka duduk, mereka dapat mendengar suara mereka yang diloteng bicara tidak jelas dan hanya mendengar mereka tertawa-tawa. Tiba-tiba terdengar suara dari atas. Hei, pelayan, cepat naik ke sini. Asyong dan Siaobeng semakin tertarik. Suara itu terdengar biasa saja, namun mereka berdua dapat merasakan betapa suara itu didorong oleh tenaga sakti kuat sehingga mengandung getaran dan suara seperti itu dapat terdengar dari tempat jauh. Seorang pelayan lain, karena yang tadi tidak berani naik, cepat naik ke loteng memenuhi panggilan itu. Tak lama kemudian dia turun lagi membawa sebuah kertas catatan, agaknya pesanan mereka yang berada di loteng itu dicatat dan itu menandakan bahwa pesanan itu tentu banyak. Sesampainya di bawah, pelayan itu berbisik-bisik kepada pelayan yang kena totok tadi. Kembali Asyong minta tambahan dua mangkok nasi dan ketika pelayan itu mendekati, dia bertanya, apa yang dikatakan pelayan yang melayani mereka yang berada di atas karena pelayan itu kini tahu bahwa raksasa muda itu bukan orang sembarangan, dia menjawab. Tadinya ada dua orang di atas, ditambah lagi dua orang yang baru datang, akan tetapi kenapa kini yang di atas menjadi lima orang? Entah bagaimana yang seorang lagi tahu-tahu berada di loteng, setelah berkata demikian, dia pergi untuk mengambilkan dua mangkok nasi. Siaobeng saling pandang dengan Asyong. Memang mencurigakan mereka itu, Asyong. Aku khawatir akan terjadi sesuatu yang hebat di sini. Akan tetapi ingat, kalau tidak mengganggu kita, jangan mencampuri urusan orang lain, kata Siaobeng. Asyong yang sudah menghabiskan enam mangkok nasi, Asyong baru merasa kenyang dan dia menyeka mulutnya dengan kain lap, lalu berkata, kalau mereka melakukan kejahatan mengganggu orang, apakah aku pun harus diam saja? Tentu saja tidak. Akan tetapi hati-hati, jangan sekali-kali turun tangan sebelum ada isarat dariku, pesan Siaobeng. Asyong mengangguk. Dia memang harus menaati Siaobeng yang dia anggap sebagai ganti magiok. Tiga orang pelayan membawa baki penuh masakan ke atas loteng. Mereka turun lagi membawa baki kosong dan di atas terdengar orang-orang bicara dan tertawa-tawa gembira. Siaobeng dan Asyong sudah selesai makan. Selagi Siaobeng hendak memberi isarat kepada Asyong untuk membayar harga makanan dan pergi dari situ, tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar rumah makan hotin dan tampak seorang gadis cantik jelita memasuki ruangan bawah, dikawal oleh selosin pasukan mancu yang memakai pakaian seragam gemerlapan.